Buat teman-teman epilepsi lainnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau epilepsi, tapi jadikanlah epilepsi itu adalah kelebihan Anda. Halo semua, perkenalkan nama saya Audi, usia saya 26 tahun. Saya adalah Global Epilepsi Exchange Wellness mewakili Indonesia. Saya mengalami epilepsi dari usia 12 tahun. Epilepsi adalah suatu kondisi di mana terjadi aktivitas otak yang berlebihan, sehingga terjadi reaksi pada tubuh yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya, kaku dan kelojotan seperti yang kita kenal sebagai kejang, tiba-tiba bengong sesaat pada saat dalam pembicaraan, ataupun tubuh terasa lemas dan tiba-tiba terjatuh atau melepas barang-barang yang kita pegang. Epilepsi ini dapat disebabkan oleh berbagai penyebab. Misalnya, karena adanya kelainan genetik atau keturunan, maupun menjadi akibat dari kondisi lain seperti adanya struk, perdarahan di otak, infeksi ataupun tumor otak. Epilepsi ini bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Untuk pertolongan pertama pada epilepsi kalian, pastikan itu Anda sebarkan kepada lingkungan kalian. Contohnya pada diri saya sendiri, saya selalu memberikan info kepada teman-teman saya, jika saya terjadi epilepsi, itu jangan tahan saya saat saya sedang kejang. Kebetulan saya juga epilepsinya adalah kejang total. Jangan tahan saya ketika saya sadar, miringkan badannya dan tahan kepala saya agar tidak terbentur. Dan setelah saya sadar, berikan obat emergensi. Dan saya juga sudah memberikan info kepada teman saya, letak obat emergensi yang saya berikan. Epilepsi ini bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Bukan sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena jika kita mengenalinya dengan baik, memahami bagaimana kita harus menanganinya, epilepsi dapat disembuhkan dan juga dapat ditangani dengan baik. Semoga itu membantu untuk para teman-teman epilepsi lainnya. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya!